Cina berhasil mencetak rekor baru di industri otomotif setelah menjadi eksportir mobil terbesar dunia melampaui Jepang pada tahun 2023. Kondisi ini menandakan industri otomotif sedang memasuki era baru di mana Cherry, BYD, dan kawan-kawan akan mengalahkan dominasi Jepang yang diperkuat oleh Toyota, Daihatsu, Suzuki, Honda, bahkan Mitsubishi. Dilansir dari Nikkei Asia pada Selasa 2 Januari 2024 bahwa ekspor mobil Cina sebelumnya melampaui Jepang pada kuartal pertama tahun 2023. Kini Tiongkok akan melanjutkan rentetan manis tersebut sepanjang tahun 2023. China Association of Automobile Manufacturers mengumumkan total 4,41 juta mobil di ekspor Cina pada Januari sampai November 2023. Angka ini lebih tinggi 58 persen dibandingkan waktu yang sama pada 2022. Sementara itu, Jepang memiliki kesenjangan yang besar yaitu 3,99 juta unit meski jumlahnya meningkat. Tujuan Cina kini ingin menjadi kekuatan otomotif dan melihat peralihan global ke kendaraan listrik sebagai cara untuk mencapai tujuan tersebut. Laporan tersebut juga menyoroti peningkatan ekspor Cina ke Rusia, karena produsen mobil Jepang dan Barat menarik diri dari pasar karena sanksi baru. Dilihat dari data CAM, Cina mengekspor 730 ribu kendaraan ke Rusia pada Januari sampai Oktober 2023, meningkat 7 kali lipat dibandingkan tahun lalu. Eksportir utamanya adalah Ceri Automobile dan Great War Motor, yang fokus pada mobil berbahan bakar bensin, terutama SUV ukuran menengah dan besar. Selanjutnya, Meksiko pun muncul sebagai pasar ekspor terbesar kedua, karena volume ekspor mobil Cina meningkat 71 persen menjadi 330 ribu unit. Laporan tersebut mengatakan, produsen mobil Cina berencana membangun basis konsumen di Meksiko dan melihatnya sebagai langkah strategis menuju potensi ekspansi ke pasar AS dan Kanada. Dari data statistik, terlihat bahwa peningkatan tahunan ekspor kendaraan listik dari Cina naik 77 persen dan kendaraan energi baru lainnya dari Cina menjadi 1,43 juta unit dari Januari hingga Oktober. Menurut CAM, kendaraan jenis ini menyumbang 34 persen dari total ekspor otomotif selama periode terkait. Sebagian besar ekspor EV Cina diarahkan ke Eropa dan Asia Tenggara. Terima kasih sudah menonton, ikuti terus berita otomotif Kompas.com, dan jangan lupa like, komen, share, dan subscribe untuk mendapatkan notifikasi terbaru dari video kami selanjutnya. Terima kasih sudah menonton, ikuti terus berita otomotif Kompas.com, dan jangan lupa like, komen, share, dan subscribe untuk mendapatkan notifikasi terbaru dari video kami selanjutnya. Terima kasih sudah menonton, ikuti terus berita otomotif Kompas.com, dan jangan lupa like, komen, share, dan subscribe untuk mendapatkan notifikasi terbaru dari video kami selanjutnya.